Kalau boleh jujur, ini adalah pertama kalinya saya dengar merek Irfan ya. Karena mereknya agak nyaruh dengan nama temen saya, si Irfan gitu. But anyway, saya mau bahas sebuah TWS buatan Irfan yang menurut saya sangat layak untuk dibeli. Karena punya banyak kelebihan di range harga yang menurut saya ini tuh sangat-sangat worth it gitu. Pertama kali liat TWS ini, kesannya compact walau gak kecil-kecil amat ya. Earbudsnya sendiri kecil dengan batang yang lumayan panjang. Persis kayak AirPods. Betuknya ergonomis alias di-design biar pas dilakukan telinga kebanyakan orang. Jadi nyaman waktu dipakai lama-lama. Apalagi bebotnya cuma 5 gram per earbud ya. Enteng banget lah. Kerasa gak lagi pake TWS malah. Untuk warnanya sejauh ini yang saya tau cuma ada hitam aja ya. Hitamnya tuh matte gitu, bukan yang glossy. Jadi gak gampang ninggalin sidik jari. Di bagian batang earbudnya ada aksen silver metallic atau dark grey gitu. Jadi kesannya kayak dua tone gitu. Cakep dah. Kalo ngomongin build quality, TWS ini pake plastik yang kerasa solid dan kuat ya. Gak ada kesan murahan sama sekali. Finishingnya juga rapi. Oh iya, TWS ini juga udah IPX5 ya. Artinya tahan terhadap keringat dan cipratan air. Jadi aman dipake olahraga atau pas hujan gerimis gitu. Lanjut ke casingnya. Bentuknya oval, pipih. Gampang banget diselipin di saku celana atau di tas gitu. Ukurannya juga lumayan mungil. Gak makan tempat. Bahannya sama kayak earbudsnya. Plastik matte yang solid gitu. Di belakang ada port USB Type-C buat ngecas. Dan di bagian atas ada tulisan ear fun. Di bagian depan ada tiga lampu indikator LED buat nunjukin status baterai. Terus gimana caranya buat nunjukin status kita? Iya, kita. Kita tuh apa sih sebenarnya? Itu pake back sound itu ya balas sedih. Orang yang tidak punya kepastian. Yang saya suka dari casing ini, dia udah support wireless charging ya. Jadi tinggal taro aja di charging pad. Gak perlu ribet colok-colok kabel gitu. Tapi kalau mau ngecas pake kabel juga bisa kok. Tinggal colok aja kabelnya pake USB Type-C-nya. Di dalam casingnya, earbuds nempel ke tempatnya pake magnet ya. Jadi gak gampang lepas pas casing dibuka tutup. Posisinya juga pas. Gampang diambil dan ditaruh lagi. Karena ada beberapa TWS yang desainnya awkward ya. Yang bikin waktu si TWS mau diambil dari case-nya tuh kerasa ribet dan susah gitu. Fitting di kuping saya yang lumayan besar, TWS ini bisa masuk dengan sempurna. Saya melihat bahwa bentuk TWS ini mirip dengan AirPods Pro. Dan TWS itu jadi salah satu yang paling nyaman yang pernah saya pakai. Karena ukurannya pas dengan kuping saya. Sealing dari TWS ini cukup bagus dan bisa dengan maksimal meredam noise yang ada di luar. Dan sudah pasti, TWS-nya gak gampang lepas ya. Ngomongin soal fitur, TWS yang harganya gak sampai sejuta ini tumpah-tumpah so. Fitur-fitur yang lazimnya ada di TWS yang jauh lebih mahal bahkan ada di TWS ini. Pertama ada Snapdragon Sound dan Hi-Res Audio. Jadi TWS ini dilengkapi dengan teknologi Snapdragon Sound dan sertifikasi Hi-Res Audio. Artinya suaranya bisa dipastikan akan gak kaleng-kaleng lah pokoknya. Nanti saya cerita soal sound quality di bagian belakang ya. Untuk kodex, TWS ini juga udah mendukung FTX Looseless dan LDAC kodex. Di harga segini, punya dua kodex yang lazimnya ada di TWS-TWS mahal adalah sebuah ketidaklaziman. Dalam TWS ini tertanam sebuah Dynamic Driver berukuran 10mm. Cukup besar untuk sebuah TWS. Dan suara yang keluar dari TWS ini bisa kita kustomisasi lewat aplikasi Irfan Audio. Untuk Active Noise Cancellation-nya sendiri, TWS ini ada di kelas yang berbeda dengan TWS-TWS murah yang lainnya. Dimana kualitas INC-nya bisa diadu dengan TWS-TWS mahal. Seperti AirPods Pro atau Galaxy Buds 3 Pro sekalipun. INC di TWS ini bahkan diklaim bisa meredam tingkat kebisingan sampai 50 decibel. Yang mana pada praktiknya menurut saya memang gak asal overklaim gitu ya. Suara bising bisa diadam dengan cukup baik dan cukup nyaman waktu dipakai di dalam pesawat. Setidaknya saya yang selalu gak bisa tidur dalam pesawat, pada akhirnya bisa tidur juga pakai TWS ini. Selain punya INC yang bagus, TWS ini juga punya transparency mode yang bisa mendengarkan suara dari luar dengan jelas. Melalui 6 mikrofon yang ada di TWS ini. 6 mikrofon tersebut juga bikin suara yang ditangkap jadi lebih jernih. Nah ini adalah salah satu contoh yang saya ambil menggunakan TWS ini dalam kondisi bising atau berisik. Nah yang kalian dengar sekarang adalah suara yang saya rekam menggunakan smartphone. Yang mana seperti kalian dengar suaranya noisy dan suara noise dari jalannya ketangkap. Nah ini saya rekam menggunakan Irfan R14 di mana seharusnya suaranya bisa lebih less noisy, lebih gak berisik. Jadi suara yang tertangkap oleh mikrofon lebih gak ada noise-nya dan lebih bersih. Gimana menurut kalian? Kelengkapan konektivitas di TWS ini juga oke. Mulai dari Bluetooth 5.4 yang bikin koneksinya stabil dengan range yang lumayan jauh. Terus dia juga punya multi point connection yang bikin si TWS ini bisa connect ke dua perangkat sekaligus. Dan dia juga punya fitur AuraCast yang memungkinkan kita berbagi audio dengan earphone atau speaker lain yang mendukung AuraCast. Untuk baterai, masing-masing TWS ini punya baterai berukuran 54 mAh. Sedangkan untuk charging case-nya punya baterai sebesar 600 mAh. TWS ini sendiri diklaim bisa ngedengerin musik non-stop selama 7 jam. Dan 52 jam jika menggunakan semua kapasitas baterai di charging case-nya. Untuk kontrol, TWS ini menggunakan kapasitif touch. Bisa kita gunakan untuk angka telpon, not up telpon, play musik, ngatur volume, dan lain-lain. Fungsi-fungsi ini juga bisa kita kustomisasi di aplikasi Irfan Audio. Oke, terakhir kita akan bahas soal impresi suara dari TWS ini. Secara keseluruhan, TWS ini punya suara yang bisa dibilang balance atau seimbang ya. Nggak ada yang terlalu dominan gitu. Jadi enak buat didengerin lama-lama. Cocok buat yang suka dengerin berbagai macam genre musik. Genre. Bukan genre ya. Genre. Soundstage dan separasi di TWS ini lumayan luas untuk ukuran TWS. Kita bisa ngerasain instrumen-instrumennya ditempatkan dengan baik ya. Nggak numpuk jadi satu gitu. Untuk frekuensi low, bassnya itu mantep menurut saya. Nendang tapi nggak lebay gitu. Cocok buat lagu-lagu EDM, Hip Hop, Dangdut, atau Pop. Atau yang butuh bass yang lebih powerful lah. Tapi buat kalian yang lebih suka bass yang lebih tight atau presisi, mungkin akan terasa agak... Agak boomy gitu. Agak nggak cocok lah. Di frekuensi high, treble-nya juga cukup detail dan jernih menurut saya. Symbol dan high-hat terdengar jelas tanpa bikin telinga sakit atau piercing gitu. Cocok buat lagu-lagu bergenre... Bergenre ya. Rock, metal, atau jazz yang butuh detail di frekuensi tinggi. Sedangkan untuk frekuensi mid, vokalnya natural dan jelas ya. Nggak ketutupan sama instrumen lain lah. Enak buat dengerin lagu-lagu kayak ballad, akustik, atau pop yang fokus di vokal. Tapi kalau misalnya kalian merasa belum pas sama settingan standar suara di TWS ini, kalian bisa atur EQ-nya lewat aplikasi Irvan Audio. Dan untuk bisa pake high-res kodex, pastikan kalian pake source yang juga support kodex ini ya. Selain TWS ini, Irvan juga punya beberapa lini produk yang kayaknya nggak ada salahnya untuk dicoba ya. Mengingat kualitas suara dari TWS ini cukup memuaskan, rasanya produk mereka yang lain juga nggak akan mengecewakan ya. Link pembelian produk-produk ini saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya sob. Jadi kesimpulannya, TWS ini bisa dibilang paket lengkap buat kalian yang cari TWS kualitas sadis dengan harga yang minimalis. Suaranya balance, cocok buat segala jenis musik. Bassnya nendang, treble-nya jernih, vokalnya jelas, soundstage-nya juga lumayan luas. Pokoknya harga segini, dapet TWS begini, one of the best buy sih tahun ini harusnya. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum membeli TWS ini. Karena sebuah produk pastinya akan ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya, dia punya noise cancelling yang bagus, jauh lebih mahal dari TWS-TWS murah lainnya, terus support LDAC buat dengerin musik high-res, baterainya yang juga awet, terus ada aplikasi Irvan Audio buat atur EQ dan mengaturan si TWS. Dan terakhir, desainnya yang pas banget di kuping. Saya suka. Sementara untuk kekurangannya, bassnya ini agak bumi ya buat sebagian orang. Mungkin agak terlalu besar gitu. Jadi kayaknya akan ada yang nggak cocok sama TWS ini. Tapi ini soal selera aja sih. Dan terakhir yang bikin saya nggak nyaman adalah kontrol sentuhnya, yang kadang-kadang suka sensitif banget gitu, kayak perempuan gitu. Jadi nggak boleh salah dikit. Biasanya kalau salah dikit suka dibesar-besarkan gitu. Jadi buat yang nyari TWS Pertamax Plus harga Pertalite, masukin TWS ini dalam pilihan kalian.